Dan hadirin malam belum selesai karena sekarang kita akan menyaksikan demonstrasi terjun payung freefall TNI dan Polri dalam rangka pembukaan Indonesian Championship Torabika 2015 Memperbutuhkan Jendral Sudirman Ya kita bisa layangkan pandangan ke atas tanpa prajurit-prajurit kita dari gabungan TNI Polri Betul Mereka ini adalah prajurit-prajurit yang sudah terbang dari pangkalan udara Abdurrahman Saleh Tepat di atas kita Om Es Ya Pasti atas kita Om Es Kita bisa melihat mulai mendekat Ya sudah mendarat Ini bendera kesebelasan Pusamanya Borneo FC dibawakan oleh Sertu Sutrisna Dari prajurit paskat TNI Angkatan Udara Ya Masih ada lagi Nah Om Es mereka ini memeriahkan opening ceremony Indonesian Championship Torabika 2015 Piala Jendral Sudirman ini Mereka tadi terbang Om Es Betul Dari pangkalan udara Abdurrahman Saleh Betul Dan mereka akan terjun freefall dan mendarat di sini Betul Para penerjun ini merupakan penerjun-penerjun terbaik Ya Dari TNI dan Polri Yang rata-rata memiliki jam terbang di atas 500 kali penerjunan Dan tim penerjun ini dipimpin oleh Mayor Marinir Mahfud Dwi Hafinanto Betul Ada dua penerjun lagi yang akan mendarat Siapa ini Om Es Ada membawakan bendera kesebelasan Persegres-Gresik Dibawakan oleh Serka Edmond dari prajurit Kepasus TNI Angkatan Darat Ya Ada juga Serda Nelson dari prajurit Kepasus TNI Angkatan Darat Ada juga Sertu Marinir Hendra Syahputra dari prajurit Intai Amfibi Marinir TNI Angkatan Laut Dan juga ada Brigadir Ali dari Brimob Polri Ada Polri juga Betul Dan juga di run pertama ini ada Serka Supriyadi dari prajurit PASHAS TNI Angkatan Udara Wow Ini adalah run pertama Masih ada lagi Om Es Tempat di atas kita Betul Run kedua berikutnya Juga diisi oleh prajurit-prajurit hebat dari TNI dan Polri Ini luar biasa Om Es Langit boleh gelap Hujan boleh turun Betul Tapi prajurit-prajurit Indonesia luar biasa Mereka bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik Kita sangun penerjun kita Ini dia run kedua Dibawakan oleh Serda Andi Mulia dari prajurit PASHAS TNI Angkatan Udara Nanti juga akan terjun bersama Serda Andi Ada Setu Kresno dari prajurit PASHAS TNI Angkatan Udara Dan juga berikutnya kita lihat di atas Akan segera turun kopda marinir Supriono dari prajurit Intai Amphibicorps Marinir TNI Angkatan Laut Menyusul ada Brip Turian dari prajurit Brimapori Ya sepertinya Dia mendekati area mania tampaknya Nampak ingin menyapa semua yang ada di stadionkan juruhan malam Saya Les bangga sekali kalau melihat prajurit-prajurit kita Pendaratan yang begitu sempurna Luar biasa Berikutnya juga ada Brimtu Wahyu dari prajurit Brimapori Kembali mendarat dengan sempurna Boleh kita berikan gemuruh yang begitu luar biasa Luar biasa Ada juga komda marinir Mariono dari prajurit Intai Amphibicorps Marinir TNI Angkatan Laut Total ada 15 penerjun Betul Dan biasanya sebagai informasi dalam operasi yang sebetulnya Yang sebenarnya terjun payung ini pada malam hari adalah suatu sarana bagi pasukan TNI Untuk melaksanakan infiltrasi ke daerah musuh secara rahasia Satu lagi Om Es Bendarat dengan luar biasa Selamat datang prajurit-prajurit pilihan Prajurit-prajurit hebat kebanggaan bangsa Indonesia Banggalah kita sebagai bangsa Indonesia Memiliki prajurit-prajurit hebat Prajurit-prajurit kelas dunia Yang pastinya terus membawa harum nama bangsa Jangankan asap Om Es Jangankan langit gelap Apapun pasti prajurit-prajurit kita di depan Demi bangsa Indonesia Betul Dan penerjunan ini menggunakan pesawat CN-235 Dari skuadron 2 Wing 1 Lanut Halim Perdana Kusuma Yang dipiloti oleh kapten penerbang Sakti Ambarwati Lulusan sekolah penerbang TNI Angkatan Udara Angkatan 73 Dengan total jam terbang 1.400 Dan co-pilot letu penerbang Enggal August Sandy Thomas Welcome Sertu Nugro Dari prajurit Paskas TNI Angkatan Udara Prakasugenda dari prajurit Kostra TNI Angkatan Darat Dan Briptu Sainul dari prajurit Brimampori Ada juga Serka Supriyadi Dari prajurit Paskas TNI Angkatan Udara Saya sedang menanti satu orang sebenarnya Omes Ada Mayor Marinir Mahfudwi Hafinanto Dari prajurit Intai Amfibi Marinir TNI Angkatan Laut Luar biasa Wow bendaratan yang sempurna Selalu datang prajurit-prajurit kebanggaan kami Rakyat selalu mencintai prajurit-prajuritnya Wow Bendaratan yang luar biasa Bangga saya Omes Malam hari ini saya bangga Luar biasa Kita akan masuk dalam penerjun round 4 Nah ini dia Omes Tepat di atas kita ya Pas di atas saya dan Omes Ada satu lagi Sudah masuk ke round keempat Briptu Sutedi prajurit Brimampori Ada Mayon Marinir Mahfudwi Hafinanto Dari prajurit Intai Amfibi Marinir TNI Angkatan Laut Briptu Sutedi prajurit Brimampori Serka Amirul dari prajurit Kopassus TNI Angkatan Darat Disusu Kopda Marinir Aris Purnawan Dari prajurit Intai Amfibi Marinir TNI Angkatan Laut Ada Serka Julianus dari prajurit Kopassus TNI Angkatan Darat Dan nanti kita akan menunggu seluruh penerjun lengkap di tengah-tengah kita semua Ada juga Serka Marinir Boyke Harmonus dari prajurit Intai Amfibi Marinir TNI Angkatan Laut Kembali kita menyambut penerjun kita berikutnya Kita berikan tepuk tangan yang meriah Selamat datang para prajurit Touchdown Sempurna Satu lagi Masih mengelilingi lapangan Satu, dua, tiga, empat Sudah terlihat Omes Lima Kembali Selamat datang Touchdown lagi Lima lagi Lima lagi Di atas kita Sedang berputar-putar ya Kembali kita akan menyambut penerjun-penerjun berikutnya Apresiasi luar biasa untuk prajurit-prajurit kita Ini gabungan antara TNI Angkatan Laut Darat, Udara, dan juga Primo Bori Touchdown Ini fisik tentu saja harus fit ya Apalagi penerjunannya dilakukan malam hari Sangat beresiko tentu saja Happy landing Satu lagi tampaknya Happy landing Prajurit Mari silahkan bergabung dengan rekan-rekannya yang lain Membentuk barisan Para penerjun Yang malam hari ini penuh tantangan Wow Tepat di atas kita Ada tiga Boleh terlihat Segera akan mendarat Happy landing Prajurit Happy landing Sempurna Tidak jatuh Sempurna Satu Dua Tiga Ya Tiga Nah ini adalah bendera Mabes Bori Yang dibawakan oleh Britu Sutedi Prajurit Primo Bori Ya Kita lihat Bendera Mabes Bori Bendera Mabes Bori Terbang berkibar Tinggi di langit Kota Malang Segera akan touchdown Happy landing di Stadion Kencuruan Di susu oleh Serka Yulianus Dari Prajurit Kompasus TNI Angkatan Darat Membawa bendera TNI Angkatan Udara Oh itu adalah TNI Angkatan Udara Itu dibawa oleh Serka Yulianus Prajurit Kompasus TNI Angkatan Darat Betul Omes Kita masih menanti bendera Mabes TNI Angkatan Darat Betul Yang dibawa siapa nih Omes? TNI Angkatan Laut Nah Sudah ada di atas kita Tepat di atas kita Ya Ini tampaknya bendera Mabes TNI Angkatan Laut Dibawa oleh Kompda Marinir Aris Purnawan Dari Prajurit Intai Ampibi Marinir TNI Angkatan Laut Disusul Bendera Mabes TNI Angkatan Darat Dibawa oleh Serka Amiro Dari Prajurit Kompasus TNI Angkatan Darat Betul sekali Ya Kita menanti bendera Merah Putih TNI Angkatan Laut Sudah Happy Landing TNI Angkatan Darat Happy Landing Kita menantikan bendera Merah Putih Yang dibawakan oleh Serka Marinir Boyke Hermanus Dari Prajurit Intai Ampibi Marinir TNI Angkatan Laut Ini dia Oh ada juga Mabes TNI Betul Ya Ini Mabes TNI Bendera Mabes TNI dibawakan oleh Serka Julianus Dari Prajurit Kompasus TNI Angkatan Darat Happy Landing Happy Landing Happy Landing Prajurit Dan ini yang kita tunggu-tunggu Omes Bendera Merah Putih Iya Bendera kebangsaan Bendera kebanggaan kita semua Sang Saka Merah Putih Akan terjun Akan terjun Mendarat di tengah kita Di Stadion Kanjuruhan Malang Kita berikan tempatan yang meriah Untuk Saka Merah Putih Serka Marinir Boyke Hermanus Dari Prajurit Intai Ampibi Marinir TNI Angkatan Laut Happy Landing Happy Landing Dan kita berikan tempatan yang meriah Untuk seluruh Prajurit-prajurit terbaik Popsa Indonesia Gabungan dari TNI Dan Polri Apresiasi yang luar biasa Dengan bendaratnya seluruh penerjun dari TNI Maka kita sudah Melihat semua Bendera dan juga para penerjun Dengan selamat dan sempurna Di tengah-tengah kita Iya Oke kita harus memberikan apresiasi luar biasa Masih ada lagi Acara kita masih panjang Betul Jadi tetap di opening ceremony Indonesian Championship Torabrika 2015 Memperebutkan Piala Jenderal Sudirman Jangan kemana-mana Tetap di NET